Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bulan yang lalu saya datang ke Sulawesi, melihat bagaimana yang namanya hilirisasi, nikel or itu bisa ke barang jadi. Saya kaget bahwa kita memang sudah terlalu maju di sana. Banyak orang lain enggak tahu, ini mah enggak apa-apa. Yang paling penting adalah, dari hilirisasi ini jangan sampai, sudah bolak balik saya sampaikan, jangan sampai kita ini sudah 350 tahun yang lalu, jajah yang kita ekspor selalu bahan mentah, kita ekspor selalu raw material, enggak berhenti sampai sekarang. Jadi harganya harga bahan mentah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Harusnya bisa 15 kali lipat, hanya dijual 30 tadi. Padahal kalau menjadi barang jadi, bisa 700. Ini enggak bisa diterus-teruskan. Sebab itu sejak 2020, saya sampaikan kepada Pak Bengko Luhut, stop. Nikel or stop. Bahan mentah stop. Enggak boleh jalan lagi. Harus barang setengah jadi, atau barang jadi. Kemarin saya baru saja, dari Muara Anem, untuk letakkan batu pertama pembangunan industri DMA, di Methyl Ether, yang itu dipakai untuk nanti LPG. ini juga sama, kita ekspor bahan mentah, apa, batu bara, ekspor batu bara, mentahan terus, mentahan, mentahan, mentahan. Padahal yang namanya batu bara itu bisa menjadi metanol, bisa menjadi DMA, di Methyl Ether. Kenapa ini kita lakukan terus? Ini akan saya hitung. Saya sekarang datang ke Bintan khusus, melihat bagaimana pembangunan PT Bintan Alumina Indonesia, PAI ini. Dan saya kaget, ternyata sudah segede ini, padahal baru Pak Santoni, tahun 2018 PAI. Cepat sekali. Ini yang kita kejar ya, seperti ini. Kan kita hitung lagi, kapan kita akan stop ekspor romatria boksit, bahan mentah boksit. Enggak, stop. Karena di Bintan sudah ada pabriknya, di Bintan sudah ada industri-nya, supaya kita dapat nilai tambah. Tadi kembali ke DMA, di Metal Ether. Kita punya bahan baku, enggak banyak sekali, gede sekali. Kita malah import LPG. 80-an triliun setiap tahun. Terlalu nyaman kita ini, terlalu enak kita ini. orang lain yang dapat, negara lain yang dapat, dia dapat nilai tambahnya, dia dapat lapangan kerjanya, dia dapat pajaknya. Coba kalau kita membuat industri seperti ini, kita dapat royaltinya, kita dapat pajak perusahaannya, kita dapat pajak pribadinya, kita dapat biaya ekspor keluar, kita bisa dapat penerimaan negara bukan pajak. Semua dapat. Yang paling penting membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Bisa 7 ribu saya kenal, kemarin di Konai 27 ribu, di Morawal 45 ribu. Ini yang dibutuhkan rakyat. Jangan sekali lagi berpikir, sekali lagi ekspor bahan mentah ekspor, raw material ekspor. Nickel or? Enggak, 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 enggak. Kita memang, pola pikir kita harus kita rubah semuanya. Ini harus menjadi negara industri. Kalau kita mau maju, karena nilai tambahnya ada di situ. Dan dengan risiko apapun, satu persatu akan saya stop. Nickel or stop. Ini kita digugat oleh WTO, silahkan gugat. Nanti stop. Voxit, stop. Mesti ada yang gugat lagi, silahkan gugat. Enggak apa-apa. Kita hadapi. Kalau enggak, sejak zaman VOC sampai kapanpun kita hanya menjadi pengekspor. Romadriapang eswat bahan mentah. Enggak rampung-rampung. Enggak dulu pala, coklat, semuanya dulu. Tempah-rempah semuanya. Yang menikmati yang punya nilai tambah, yang menikmati yang punya industri. Saya terima kasih ada perusahaan-perusahaan seberani ini membangun dengan investasi, tentu saja dengan risiko-risiko yang ada. kita harapkan semua bahan mentah kita olah sendiri di tanah air. Terakhir, saya juga ada pantun. Masa semua berpantun saya tidak. Pantai Bintan Indah dan Asri. Pas tidak ini. Jalan beriring di burung darat. Mari kita dukung hilirisasi industri untuk mewujudkan kemandirian bangsa. dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya luncurkan pelepasan ekspor perdana tahun 2022 semelter grade alumina, produksi PT Bintan Alumina Indonesia. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.